Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Anap. Pemirsa Putri Wakil Presiden bersama Kik Andy Foundation serta Paul Resplitar menyerahkan kaki palsu, Al-Kur'an Bail dan kursi roda untuk para penyandang disabilitas. Bakti Sosial ini sebagai kepedulian dan dukungan untuk para penyandang disabilitas agar mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bertempat di Pendopo, Ronggo Hadi, Negoro Blitar dikelar acara Bakti Sosial, pemberian 8 kaki palsu terhadap para penyandang disabilitas. Penyerahan dilakukan oleh Putri Keempat Wakil Presiden Siti Nur Azizah Ma'aruf, Kik Andy Foundation, Paul Resplitar dan pemerintah Kabupaten Blitar. Selain pemberian kaki palsu, pihaknya juga menyerahkan 50 Al-Kur'an Bail serta kursi roda. Acara Baksos yang digagas oleh Paul Resplitar ini sebagai bentuk kepedulian terhadap para penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar. Kik Andy Foundation juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Blitar dan Kapol Resplitar atas kepedulian mereka terhadap para penyandang disabilitas. Terhadap teman-teman disabilitas ini, tolong mulai dari sekarang, diawali dari kita, di sekitar lingkungan kita, untuk kita lebih menghormati. Dan mereka, saudara-saudara kita ini bukan merupakan keluarga kelas 2. Ataupun bagi keluarga yang memiliki anota keluarga yang disabilitas, jangan merasa malu ataupun minder. Nah, langkah yang kami lakukan, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten, dibantu dari Kik Andy Foundation, termasuk Blitaraya, Komunitas Kinasi, Indonesia, dan lain-lain, adalah kita ingin memberikan spirit kepada mereka bahwa dengan semangat dan kejuangan yang tinggi, teman-teman disabilitas tidak akan bisa tertinggal dibandingkan orang-orang yang seperti kita mungkin saat sekarang kita masih diberi berkah kesempurnaan secara fisik. Tapi belum tahu besok ataupun lusaha. Maksudnya, pada saat kita memilih kesempurnaan itu, pada saat sekarang, itu dipergunakan dengan cara yang baik. Sementara itu, di akhir acara ada salah satu penyandang disabilitas yang histeris karena terharu atas kebaikan yang dilakukan oleh Kapolres Blitar, AKBP Budi Hermanto. Ia kagum karena Kapolres selalu melakukan aksi sosial, khususnya kaum penyandang disabilitas. Beliau meskipun berbagi di seluruh Nusantara, tidak hanya tempat beliau bertugas, saya sangat bangga kalau ada bilo. Jangan bangga untuk beliau! Mudah-mudahan beliau jadi jenderal ya! Amin! Amin! Aksi sosial ini merupakan ide dari Polres Blitar sebagai kado perpisahan kepada AKBP Budi Hermanto yang akan promosi jabatan Kepolda Kalse sebagai Wadir Resnakobar. Dari Blitar, Yudit Tira, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya! Dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih telah menonton!